Halo guys, selamat datang di channel Parade Clarity di depan saya sudah ada OLED oscilloscope bikinan saya setahun yang lalu sekitar setahun yang lalu dan ini desainnya sangat kecil ringkas ya cuman ini tombolnya di dalam jadi gak enak untuk ditekannya ya ada ini tapi kalau misalnya ini dikasih box ini bagus ya menurut saya bagus, ini kecil, ringkas namun untuk baterai baterainya ini pakai kabel tapi kalau pengen pakai baterai paling ditempel di belakang ya dan ini sedikit kesalahan dalam membaca skema saya ini polaritas terbalik tapi gampang ini bisa dibalik saja namun ini nih kapasitor ada sedikit kesalahan jadi saya ditempel di belakang sini ya jadi kalau misalnya untuk pakai baterai ini ditempel tapi saya mempunyai baterai holder seperti ini saya tertarik bisa ditempel disini namun namun dimensinya gak sama ya jadi seperti ini nih untuk itu saya akan desain led osiloskop ini led osiloskop yang seukuran ini ya oke jadi saya akan desain dulu led osiloskop seukuran ini oke oke setelah desain layout saya kirim ke pcbway dan dicetak di pcbway ini dia hasilnya oke nah ini dia hasilnya oke kita ambil nah ini oke seperti ini dia hasilnya ini untuk on off dan ini untuk acdc ini untuk input signal ya dan ini saya desain untuk dua software berbeda ya ini tombol up hold up down select dan di belakang sini saya sudah memberikan keterangan ya untuk software radio fans atau silicon valley ya dan disini jumper nya ya untuk radio fans ini untuk silicon valley ya ada lah disini petunjuknya oke mari kita isi komponen dan segera kita rakit setelah rangkaian selesai dirakit seperti ini saatnya kita akan memprogram IC atmega328 ya ini microcontroller yang akan kita isi program masukkan dulu ke USB ISP lalu colok ke komputer ya setelah itu kita pilih software yang akan digunakan untuk kali ini saya akan menggunakan software dari silicon valley ya pengembangan dari radio fans ya oke kita setelah itu kita masukkan ke rangkaiannya ya setelah ini selesai masukkan juga OLED ya oke hasilnya seperti ini ini dia setelah dipasang battery holder dan ditempel ke battery holder jadinya seperti ini ya kecil oke kita sebelum kita hidupkan saya akan lihat dulu software yang dipakai ya ini dia kita ini jumper nya yang saya pakai SV ya SV itu software nya silicon valley ya nah ini jumper nya memakai silicon valley ya kenapa saya mencoba memakainya karena ada fitur FFT ya sudah ditambahkan fitur FFT dan keluaran PWM untuk kalibrasi oke kita akan coba hidupkan ini dari radio page nya versi 4 oke ini dia tampilannya seperti ini disini DC ya disini untuk AC DC nya ini untuk AC ini untuk DC ya kemudian inti untuk select nya select menu yang ini dari 10 kita ini per dip dan ini ini untuk atas ini ke bawah ya ini DC nah ini untuk FFT nya bisa masuk ini ini FFT ya oke kita coba dulu dari karena ini ada fitur untuk kalibrasi kita coba ceknya dari sini ya untuk input nya kita akan coba ini input 1 kHz oke masuk ke input nya oke ini dia tampilannya sudah tampil ini 1 kHz dan data cycle nya sekitar 50% oke kita menu nya 10 ini kita per besar ini 20 volt ini 50 berarti kita di 10 dulu kemudian ini untuk per dip nya bisa di kurangi ya bisa ditambah oke kita kurangi ini dikurangi bisa sampai kecil banget ya kita coba berapa microsecond paling kecil 1,56 microsecond oke agar kelihatan kita akan coba di 500 selain digunakan sebagai osiloskop rangkaian ini juga bisa digunakan sebagai digital multimeter oke kita akan coba caranya adalah ini kan sudah ada input nya ya kita akan coba cek tegangan ini berapa caranya adalah tekan tombol down dan on nah ini dia terbaca 5,2 volt ini bisa AC atau DC ini digital multimeter maksimal 50 volt ya kita ini untuk AC terbaca dan ini untuk DC ya oke kita akan coba ini range 50 volt kita akan coba range 5 volt untuk up ya tombol up tekan tombol up dan hidupkan maka akan tampilan sepertinya 5 volt range nya oke jadi selain digunakan sebagai oscilloscope ini juga bisa digunakan sebagai digital multimeter oke itu dia tes nya terima kasih telah menonton sampai jumpa